Oke guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di dunia itu kotak adik-adik Jadi inilah Minecraft versi 1.1950 ya adik-adik Jadi di Playstore juga Minecraft itu baru versi 1.1940 ya Berhubung saya menjadi penguji beta jadi saya diberikan update-an yang lebih awal ya Jadi di saya itu update-an versi 1.1950 Tapi enggak ada perbedaan yang cukup jauh ya Sama-sama aja ya bro ya Jadi yang beda tampilan awalnya kalau kalian penguji beta Backgroundnya itu hitam putih ya Jadi disini saya enggak bakal memainkan gameplay Minecraftnya Tapi saya bakal menjelaskan ada settingan baru untuk mobile ya Oke langsung aja kita masuk ke lobby dulu guys Oke adik-adik Jadi sekarang kita sudah masuk lobby Jadi disini ada settingan baru ya Di Minecraft versi 1.19 ini ada settingan baru Eh Dan di dalam in-game-nya juga ada back soundnya coy Dengerin bro Back soundnya tenang dan damai ya coy ya Walaupun di dunia kotak ini kita selalu beradu mekanik ya coy ya Oke guys Jadi disini ada settingan baru adik-adik Jadi benar ini adalah kontrol Settingan baru kontrol ya coy ya Bukan yang panjang berurat dan kuat bro Tapi ini untuk mouse Ini untuk controller Dan ini untuk mobile coy Benar sekali coy Sekarang Minecraft versi 1.19 Anda bisa Menggunakan analog bro Minecraft kok analog bro Bukannya tap-tap Oke langsung aja kita coba ya adik-adik Kita coba adik-adik Lihat adik-adik Analog boy Analog bro Aduh Turun salju juga adik-adik Lihat Ini analog boy Jadi Memudahkan player mobile Ketika mau Jalan ya coy ya Soalnya saya dulu Jalan juga Suka enggak kepencet tap-tapnya ya bro ya Jadi ini bakal Membantu Sangat-sangat Membantu Gameplay kalian Di Minecraft Versi kali ini ya Ini keren banget coy Ini Loncat Di atas sini ada tombol loncat Dan disini ada tombol jongkok coy Lihat Jongkok Jongkok bro Jongkok 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 Kayak gitu ya adik-adik Dan ini itu Mecahinya kayak gini bro Mecahin bloknya kayak gini coy Nah kayak gitu ya Nah kayak gitu bro Jadi kalian harus ngetap-ngetap Yang ada di blok-bloknya langsung Kayak gini coy Kalau kalian enggak mau settingan kayak gitu Mau Mau bisa dibilang Mau mendekati Settingan PC-PC kayak gitu coy Ubah lagi bro Ke joystick Yang ketiga guys Ini joystick ketiga coy Ada bedanya bro Ada bedanya ya adik-adik ada bedanya Nah Kalau joystick yang ketiga ini Di tengahnya itu ada tanda panah bro Jadi kalian nge-break-nge-breaknya itu Enggak perlu Menekan blok-bloknya Tekan dimana aja coy Nah kayak gini bro Kan jadi enak tuh kan Enak kan bro Enak mainnya guys Itu juga Bisa dibilang Sesuai selera kalian sih adik-adik ya Sesuai selera kalian coy Jadi seperti itu guys Semua kontrol baru yang ada di mobile ya adik-adik Jadi ada settingan lanjutan juga di kontrol mobile ini Kita pindah ke bawah Kalau kalian mengaktifkan show action button yang ini bro Show action button Maka tampilannya akan berubah jadi seperti ini guys Ini memukul Yang tanda Sword itu memukul ya adik-adik memukul Memukul Kalau tanda yang Tanda yang apa sih namanya Tanda keker-kekeran gitu Untuk menaruh blok coy Untuk menaruh blok Lihat Lihat Tanda kekeran untuk menaruh blok Tanda yang sword itu adalah untuk memukul coy Jadi kalian kalau di mobile itu Pernah gak sih ada momen kalian mau ngetrade sama pilager Tapi malah memukul pilager coy Nah ini cocok sekali untuk kalian yang kayak gitu bro Yang tangannya teremor-teremor kayak gue bro Kan Nah kayak gitu guys Aduh oh Aku tenggelam Dalam lautan Oke tuh guys tuh Kayak gitu ya adik-adik Kayak gitu Jadi kalau kalian mau terbang Tekan double click yang panah ke atas Set Set ini terbang Kalau kalian ingin turun lagi Ya klik aja Yang tanda panah ke bawah bro Double click Nah kayak gitu bro Simple coy Jadi simple Enak Nyaman Untuk pengguna Player Minecraft mobile ya coy Jadi seperti itu Jadi ada settingan lanjutan lagi guys Kalau invert YXC itu gak perlu ya guys Itu bakal menghambat kalian Jadi disini ada Updatean juga Settingan juga auto sprint Auto sprint Jadi auto sprint itu adik-adik Kalian gak bakal auto sprintnya coy Nah kayak gitu Nah kayak gini bro Ini jalan biasa Kalau kalian mau sprint Pencet aja kayak gini bro Nah langsung kan Gas 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 Kalau settingan yang Apa sih Ini auto sprint Ini auto sprint Open dulu Kalau lock joystick Kalau settingan lock joystick itu Jadi joystick kalian gak di lock bro Kalau kalian pengen joystick kalian taruh disini Bisa bro Bisa sekali coy Lihat Kalau ingin taruh di atas Bisa sekali adik-adik Bisa sekali ya adik-adik Jadi kayak gitu coy Settingan joysticknya itu Eh malah ke marketplace Settingan joysticknya itu Enggak menetap ya Dika adik-adik Intinya kayak gitu Lock joystick Kalian bisa di open Kalian bisa di hidupin Tapi menurut saya Lebih baik di hidupin Kalau kalian Apa sih Tadi auto sprint udah Lock joystick udah Kalau joystick Peaceable When you said Kalian bakal Enggak melihat joysticknya bro Enggak melihat joysticknya Tapi kalau kalian pas Menggunakan analognya Nah Kayak gitu Bakal timbul Bar joysticknya kayak gini bro Kalau kalian tidak menggunakannya Joysticknya itu bakal hilang Kayak gitu coy Eh kok hilang Jadi intinya kayak gitu ya adik-adik Jadi segitu dulu aja Settingan yang saya ketahui Di Minecraft 1.19 Dan segini dulu aja Ini adalah suatu kemajuan Yang sangat keren dari Mojang Dan thanks for watching Dan juga thanks untuk Mojang Dan see you again Di pertemuan kita selanjutnya Di game Minecraft versi 1.20 Nanti ya adik-adik Oke bye-bye adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih